Salam sejahtera Arema 7 November 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Penyerang sayap Arema itu dikabarkan terkena cedera hamstring Cedera itu dialaminya dalam sesi latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Senin, 20 November 2023, sore Pemain berpaspor Australia itu harus menepis saat sesi game Menurut pelatih Arema, Fernando Valente, masalah cedera ini adalah hal yang sejak awal coba diatasinya Namun, ada satu hal yang menurutnya tergantung dengan banyak kondisi lainnya Kita tidak pernah tahu apa masalah sebenarnya Namun, saya rasa, Locolinhoe hanya cedera ringan Mungkin, dia hanya butuh istirahat saja, kata Fernando Fernando Valente membeberkan peluang bermainnya Charles Locolinhoe di laga melawan Persik Kediri Menurut pelatih asal Portugal itu, peluangnya akan selalu terbuka Menurut informasi dari tim medis Arema yang diterimanya Locolinhoe butuh waktu 3 hari untuk observasi lab lanjut Setelah itu, baru diputuskan apakah pemilik jersey bernomor pungguk 11 itu bisa dimainkan lawan Persik atau tidak Peluang Locolinhoe bermain lawan Persik kita belum tahu Kita akan lihat dulu ke depannya bagaimana setelah latihan berikutnya Saya harap dia bisa bermain, imbuhnya Ternyata, bukan cuma Charles Locolinhoe yang mengalami cedera jelang laga lawan Persik Kediri Ada dua pemain lainnya yang masih menjalani program pemulihan Yakni Dendy Santoso dan Bayu Aji Sementara ini, kita belum tahu kondisi mereka Kita akan tahu jawabannya setelah ada informasi terbaru dari tim medis kepada kami, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga